Halo semua selamat datang di dekoplak channel jika di Indonesia Beneli hanya menyasar kelas premium dan kelas motor hobi berbeda halnya dengan Malaysia di negeri jiran Beneli lebih agresif dengan menyasar kelas-kelas entry-level seperti skutik yang satu ini contohnya skutik bernama Beneli VZ125i hadir dengan menyasar pasar gemuk dan head-to-head langsung dengan penguasa pasar Yamaha Mio dan Honda B sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini Beneli merupakan salah satu produsen sebanda motor dengan produk terlengkap tidak cuma dikenal dengan motor dengan kapasitas mesin besar brand Italia ini juga memiliki model dengan CC kecil nah terbaru ini untuk pertama kalinya Beneli VZ125i ini meluncur di Malaysia skuter Matic ini disebut-sebut akan menjadi kompetitor Yamaha suljiti 125 yang lebih dulu populer di negeri jiran seperti diberitakan zinc selain menjadi pesaing Yamaha Mio Sol GT125 dari sektor mesin VZ125i juga akan menjadi penantang Honda Beat pada sektor desain meski brand dan Italia ini kini dimiliki oleh Cina tapi VZ125i tak meninggalkan ciri khas Beneli tak mengikuti gaya sepeda motor Cina pada umumnya VZ125i menggunakan aluminium untuk komponen komponennya termasuk brake pad dan fotpad VZ125i juga menggunakan LED untuk headlamp lampu sein dan tileg juga halogen dan untuk headlamp desain pada pitunel pun sangat menunjukkan karakter Beneli motor Matic dengan tiga varian yakni Red Blue dan SE ini menggunakan suspendet teleskopik di depan dan sok tunggal absorber di belakang sementara varian SE juga memiliki tangki minyak untuk teredam di bagian belakang akan terlihat kenal pot berukuran besar sedangkan di depan terlihat ada dua ceruk kecil dengan tipe kunci biasa komponen pengarang skuter Matic ini menggunakan rencak ram berdiameter 220 mm depan selang rem 2 piston sedangkan di bagian belakang hanya menggunakan rem drum sementara ban bagian depan berukuran 70 per 90 dan ban belakang berukuran 80 per 90 Hai lanjut ke display speedometer visi 125i juga dilengkapi dengan detail RPM kapasitas bahan bakar waktu dan jarak serta jam elektronik sementara panel lainnya juga terlihat sama seperti skuter Matic pada umumnya ditambah lagi form kontener berkapasitas 4,9 liter yang cukup untuk menampung satu helm serta ada port pengisian USB untuk headset sebagai jantung pacu mesin satu silinder empat langkah SOHC berkapasitas 124 cc yang berternaga 8,4 HP dan torsi 9nm melengkapi V125i mesin ini menggunakan gearbox CVT dan memenuhi standar emisi Euro 3 Nah untuk harganya pesaing Yamaha Mio Sol GT 125 ini di Lego seharga 1.276 USD atau sekitar 18,9 juta rupiah untuk varian red dan blue sedangkan varian SE seharga 1.420 USD atau 21 jutaan sementara harga Yamaha Mio Sol GT 125 di Malaysia 1.330 USD atau 19,7 jutaan nah harga Benelli tersebut cukup bersaing untuk konsumen di Malaysia nah gimana sob setujukah kalian jika pihak Benelli mendatangkan motor Matic ini jangan lupa subscribe like dan tinggalkan komentarnya semoga bermanfaat